Ratusan personel TNI Polri dan masyarakat setempat membersihkan tuing-tuing sisa kebakaran Pasar Wanemani, Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, pasca kerusuhan yang terjadi Sabtu 12 November lalu. Pembersihan itu dilakukan sebagai bentuk percepatan agar warga bisa kembali membangun kiosk sehingga perekonomian warga dapat segera normal menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pelaksana Harian Kabak Operasional Polres Dogiai AKP Aksan Hussein di Dogiai, Papua Tengah, Jumat 18 November mengatakan, kondisi terkini setelah terjadi kerusuhan di Dogiai yang menimbulkan banyak kerusakan dan pembakaran sudah berangsur pulih dan aman serta kondusif. Kami bersama-sama membersihkan tempat ini pasca kejadian kebakaran beberapa hari yang lalu. Pada hari ini kami bersama-sama dengan warga masyarakat yang milik kiosk se-tempat, kami membersihkan tempat ini dalam rangka mempercepat atau kembali membangun tempat untuk mereka berjualan ke depannya. Agar kita bisa cepat membangun dan perekonomian di Kabupaten Dogiai dapat berjalan semaksimal mungkin dan bisa dapat berjalan seperti biasanya. Polres Dogiai mencatat, total kerugian material yang disebabkan kerusuhan tersebut mencapai 20 miliar rupiah, sedangkan korban jiwa terdapat satu orang meninggal dunia, sementara tiga orang warga sipil dan empat personil polri mengalami luka-luka. Dari Dogiai Papua, Laksama Hindra, Kantor Berita Antara, mewartakan.